kita hari ini bahas PPOK coba kau sebutkan dulu definisi PPOK penyakit kronik yang menghambat saluran pernafasan penyakit kronik yang menghambat saluran pernafasan beda-beda orang ini penyakit paru yang disebabkan hambatan air dan kau? penyakit paru kronik yang disebabkan penyakit paru kronik yang ditandai dengan hambatan aliran udara pada saat ekspirasi berarti kalian tidak lihat video aku ya penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati sudah? terus? terus? akibat keterbatasan aliran udara yang berhubungan dengan peningkatan reaksi inflamasi kronik pada saluran nafas dan paru terhadap gas atau partikel yang berbahaya aku ikut lomba loh lomba tiktok COPD kalian lihat pula definisinya oke terus? PPOK diagnosa bandingnya apa? satu yang perburu ah asma asma dua tau deh nih belajar ya kak ya kakak banyak belajar belajar sholat tahajud sholat lima waktu ya sholat dua ya harus tajah aja nanti kalau tajah dokter kau gak tau kan kau diam aja kau gak tau kan bronchitis bronchitis salah bronchitis bronchitis bisa apa oke gini gini PPOK PPOK ekstraserbasi ya PPOK ekstraserbasi ekstraserbasi apa tuh yang dimasukkan dengan ekstraserbasi apa aja gejala-gejalanya itu apa ya gejala ekstraserbasi salah bukan apa sih ini manifestasi apa ini yang sesak menafas meningkat apa ekstraserbasi iya ekstraserbasi ada tiga itu ada tiga apa yang pertama apa sesak nafas bertambah sesak nafas pertama oke satu yang dua produksi seputum meningkat produksi seputum meningkat betul dua yang tiga perubahan war seputum ekstraserbasi di kategori kan ada tiga ada berapa apa aja ekstraserbasi apa gimana assalamualaikum kak udah jadi ustaz aja ringan sedang berat pening aku udahlah ya 4 menit capek aku rusak kali basi basi 1 basi 2 basi 3 basi 4 basi 6 sam tam Terima kasih.